Hai assalamualaikum Hai teman-teman kali ini aku akan bagikan resep tahu gejerot ini tuh enak dan seger banget bahan-bahannya juga murah cocok buat menu tanggal tua dan saat cuaca panas untuk bahan-bahannya silahkan cek di deskripsi ya yuk Mari kita masak pertama-tama aku goreng tahunya aku menggunakan tahu yang sudah asin ya teman-teman kalau teman-teman mau pakai tahu yang putih juga enggak papa dibumbui dengan garam dan juga bawang putih dulu ya setelah satu bagian kering aku bolak balik tahunnya sampai benar-benar kering ya teman-teman ya biar nanti teksturnya itu agak renyah gitu waktu dimakan tapi juga tergantung selera teman-teman aja ya kalau suka yang agak crispy ya dikeringkan kalau enggak ya sesuai selera saja nah ini sudah kering kemudian aku angkat lanjut aku haluskan bumbunya yang terdiri dari cabai rawit dan juga bawang merah bawang putih dan aku kasih garam setengah sendok teh teman-teman juga boleh memakai blender ya kalau tidak mau pakai cobek haluskan sampai halus atau sesuai dengan yang diinginkan baru aku tambahkan gula merah 1 sendok makan atau disini aku menggunakan 10 gram ya teman-teman ya lanjut aku kasih kecap disini aku menggunakan 2 sendok makan mereknya tergantung selera kemudian aku tambahkan air jeruk nipis 1 sendok makan teman-teman juga bisa menggunakan air asam ya lanjut aku tambahkan air disini aku menggunakan kurang lebih 150 ml setelah pas boleh dicicipi ya teman-teman disini ya kalau menurut teman-teman pas kalau pas ini waktu bulan puasa nggak dicicip nggak papa ikuti aja sesuai resep aku kalau sudah pas Ayo teman-teman bagi kalian yang belum subscribe tolong bantuan like dan subscribe nya ya kalau ada pertanyaan silahkan cek di deskripsi ya lanjut ini aku potong tahunya sesuai selera besar kecilnya disini aku potong menjadi tiga bagian setelah tahu dipotong lanjut kita plating ya aku taruh tahunya kemudian aku siramkan sambalnya diatasnya diratakan ya teman-teman karena ini buat nanti buka puasa nggak aku campur dulu ya teman-teman jadi begini dulu setelah itu taburi dengan bawang merah goreng biar tambah wangi dan sedap siap disajikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum bye 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 bye